Intro Menindak lanjuti surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau No. 421 Tahun 2019, tanggal 9 Agustus 2019. Bimbingan Masyarakat Kristen mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Bimas Kristen Tahun 2019. Acara yang dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 21 sampai dengan 23 November 2019 di Hotel Drigo, Pekanbaru, dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Dr. Mayudin M.H. didampingi oleh pembimbing masyarakat Kristen Tahat Sihombing MPD. Ada pun peserta yang hadir berjumlah 30 orang yang terdiri dari penyelenggara Bimas Kristen, Kasubak TU, perencana serta tenaga pramu bakti di lingkungan kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kota, Seprovinsi Riau, dengan mengundang narasumber dari Dijen Bimas Kristen Kemenak RI, Kanwil Kemenak Riau, serta DJBP Riau. Rapat kerja ini kan diharapkan bahwa dua hal, kita bisa melakukan evaluasi terhadap program yang dilakukan, dan kedua adalah program yang bisa dilakukan untuk tahun-tahun berikutnya, dan semoga dengan adanya evaluasi dan koordinasi ini kita bisa menemukan solusi-solusi daripada mengatasi persoal yang dihadapi bersama. Pada hari ini diselenggarakan rapat koordinasi Bimas Kristen dalam rangka bagaimana supaya kegiatan-kegiatan kita yang sudah berjalan, itu dilakukan evaluasi sehingga terlihat mana yang sudah mencapai output, mungkin mana yang belum mencapai output. Oleh karena itu tentu 2020, ya mana yang betul-betul programnya strategis, bisa kita lanjutkan, mungkin ada program-program yang juga tidak perlu kita lanjutkan. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita juga berharap bagaimana supaya dalam forum rapat koordinasi ini ada sinergi antara berbagai komponen, karena disini juga hadir kasubat tata usaha, para baju lenggara, dan perencana tentu ini adalah tiga sisi yang harus melaksanakan sinergi dan berkoordinasi, sehingga program-program yang ada di jajaran Bimas Kristen ini betul-betul tempat sesaran dan bisa berhasil guna untuk kepentingan masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Semoga melalui rapor Bimas Kristen tercipta sistem koordinasi yang valid, sehingga sasaran untuk menciptakan mutu dan pelayanan di lingkungan Bimas Kristen dapat terlaksana dengan baik.